Saudara Kejaksaan Agung angkat bicara soal sidang perdana terhadap Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya seorang anak polisi. Sidang akan digelar pada Kamis 24 Oktober 2024. Terkait desakan agar Supriyani dibebaskan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harley Siregar menjegaskan bahwa kewenangan penanganan kasus ini kini berada di tangan pengadilan dan terkait peluang bebasnya Supriyani dari dakwaan akan diserahkan pada proses pembuktian di persidangan. Laporan sosial yang disusun oleh pekerja sosial Tendaya Kejateraan bahwa terdapat indikasi yang kuat bahwa hal tersebut dilakukan oleh terdakwa. Nah tetapi inilah nanti yang harus diungkap di dalam proses persidangan, itu fungsinya persidangan yang terbuka ini. Nah sementara di beberapa media kan bahwa saudara terdakwa ini kan sudah membantah. Nah bagaimana nanti bukti ini bisa dipertemukan, dikomper, maka itu yang akan dilihat oleh jaksa nantinya, apakah harus mengambil sikap menutup bebas atau tidak misalnya. Sementara itu terkait tudingan adanya permintaan sejumlah uang dari Ibda Wibowo Hasim sebagai pelapor, Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tenggara Kombes IIS Kristian mengatakan, tudingan itu tidak benar. Menurutnya pihak polisian sebelumnya telah membuka ruang untuk menyelesaikan kasus ini melalui restoratif justice. Bagaimana yang beredar di media bahwasannya pelapor meminta sejumlah uang kepada terlapor. Dalam kesempatan ini kami tegaskan bahwa itu adalah tidak benar dan merupakan sebuah hok. Bahwa Polda Sultra dan Polres Konawe sudah melakukan langkah-langkah secara prosedural sesuai dengan peristiwanya dan fakta hukum yang sesuai. Termasuk juga perlindungan hak-hak terhadap terlapor, yaitu memberikan ruang restorasi, ruang keadilan, serta tidak melakukan penahanan selama proses penyidikan. Terima kasih telah menonton!